Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Diduga lupa mematikan kompor sebuah rumah mewah dua lantai di jalan K. Taiman Timur 1, Gedong Pasar Rebo, Jakarta Timur, hangus terbakar pada selasa siang. Kebaran api dengan cepat melalap sebuah bangunan rumah mewah dua lantai yang terletak di jalan Haji Taiman, kebaran Gedong Pasar Rebo, Jakarta Timur, selasa siang. Petugas pemadam pembakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Warga yang panik juga tampak ikut melakukan pemadaman agar api tidak merambat ke bangunan rumah yang berada di sampingnya. Api dengan cepat menganguskan bangunan rumah milik korban lantara banyaknya material yang mudah terbakar. Api yang terus membesar juga merobohkan hatap bangunan. Percikan api juga terlihat dari kabel listrik di dalam rumah. Menurut warga, api berasal dari dapur karena diduga pemilik rumah lupa mematikan kompor. Pokoni rumah dapat diselamatkan, tidak ada korban jiwa ataupun yang terluka dalam peristiwa ini. Kabel kerugian yang taksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu di Cimahi, Jawa Barat, hujannya mengguyur kota membuat akutan kota terseret arus sungai yang meluap. Satu unit angkutan kota di Cimahi, Jawa Barat, terekam kamera warga terjebak, bahkan terseret arus sungai Cibutri yang meluap. Tidak ada korban jiwa dalam musibah yang terjadi pada selasa sore itu. Warga di lokasi menyebut, angkot tengah mengangkot penumpang. Beruntung ada pagar pebatas, sehingga angkot tidak terseret. Angkot selanjutnya melanjutkan perjalanan pasca air surut. Sebelumnya hujahan deras yang terjadi di kota Cimahi menyebabkan banjir di kawasan Cimindi. Sejumlah titik di kota Cimahi juga mengalami genangan cukup parah. Sementara di Subang, Jawa Barat, warga di Samayang, Cisalak, Subang, Jawa Barat, beberapa hari terakhir, dikemparkan oleh penampakan buaya di kolam kosong milik warga. Menerima laporan banyaknya warga yang resah karena adanya buaya, tugas penyelamat damkar langsung melakukan evakuasi. Ketugas sempat kesulitan sebab ukuran buaya besar dan cukup agresif. Setelah berjibaku selama 2 jam, buaya dapat dijinakan dan langsung dievakuasi. Menurut warga, buaya merupakan buaya liar yang tiba-tiba terlihat di kolam yang sudah tidak terpakai. Karena dianggap meresahkan, pemilik kolam melaporkan ke pihak damkar Subang. Sejumlah video penampakan buaya muara sempat beredar luas di media sosial. Tugas damkar menjelaskan belum diketahui dari mana asal buaya muara dan dikirakan berusia lebih dari 5 tahun dengan panjang 2,5 meter dan berat lebih dari 1 kuintal. Buaya direncanakan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Purwakarta.